Terima kasih Anda masih bersama Temang TV. Masyarakat Kabupaten Temanggung akan segera dimudahkan dalam mengurus paspor. Pasalnya, dalam waktu dekat kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo akan membuka pelayanan paspor di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Temanggung. Kepastian akan segera dibukanya pelayanan paspor di MPP Temanggung tertuang dalam Memorandum of Understanding atau Perjanjian Kerjasama Antara Pemkap Temanggung yang diwakili oleh Kepala Gantor DPM PTSP Dwi Soekarmei dan Kepala Gantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Wonosobo, Imam Bahri yang disaksikan langsung oleh PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo di Ruang Transit Pendopo Pengayuman Temanggu. Menurut Kepala Gantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri mengatakan perjanjian kerjasama tersebut meliputi layanan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Temanggung. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan pendekatan pelayanan kantor imigrasi khususnya untuk paspor di Kabupaten Temanggung mengingat permintaan paspor warga Temanggung sangat tinggi mencapai 200 perbulannya. Rencananya pelayanan pembuatan paspor akan dibuka setiap hari Jumat mulai bulan November mendatang. Pelayanan apa yang saja yang akan dibuka di Kabupaten Temanggung dan apapun tempat ini alasannya kenapa membuka di Kabupaten Temanggung? Ya, terima kasih. Awal kami ada penjualan ke Temanggung, ke Pak PJ dengan cerita-cerita dari Pak PJ bahwa hal pelayanan keimigrasian belum ada. dan memang saat ini kita pendekatan kepada masyarakat yaitu yang sudah kita resanakan di lima kemigrasian hanya satu yang belum. Yang saat ini Kabupaten Temanggung kita buka. Pelayanan yang ada pada saat ini karena itu mempelayanan publik jadi kita hanya pelayanan pembuatan paspor. Jadi hanya pelayanan pembuatan paspor saja. itu pun untuk pelayanan paspor baru dan penggantian. Kalau untuk yang lain dalam hal kegiatan masalah pengawasan masalah izin tinggal untuk orang asing hanya berada di kantor pusatnya tentunya di Monosobo. Alasannya kenapa? Apakah permintaan di Temanggung salah satunya yang sangat tinggi untuk paspor dan misal? Betul, karena saat ini kantor imigrasi Monosobo melayani kegiatan izi paspor yang memang unggulan dari pusat yang diturunkan kepada kantor imigrasi yang berada terbawah di UPT. Yaitu ada kegiatan yang tidak melihat hari tapi adalah melihat permohonan yang kita tentukan pada saat kapan dilaksanakan. Makanya termasuk Temanggung ini peminat dari pengurusan kemigrasian termasuk wisata, termasuk kegiatan umroh haji termasuk mungkin kalau pada sini ada yang ada bekerja di luar negeri tentunya juga harus melayani. Dan itulah yang saya ingin sampaikan untuk Temanggung sendiri dari Pak Bupati termasuk dari PTSP yang saya didampingi saat ini permintaan adalah memang harus ada mal pelayan publik karena saat ini sudah berdiri. Mungkin ada beberapa di pelayanan mal publik yang punya temanggung yang sudah berada di luar. Rata-rata per hari berapa? Rata-rata per hari karena kita memang sistem kuota yang berada di MPP ada yang 50, ada yang 30 artinya fluktuasi permohonan karena itu dibuka melalui online. Kalau dari Temanggung sendiri per bulan itu ada catatan berapa? Ini kan baru percanaan artinya nanti ke depannya. Kalau tidak rata-rata yang sebelumnya di Sipaspor itu rata-rata ada kemarin nih kegiatan umur wajib ada sekitar 200. Sementara itu PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengaku sangat berterima kasih adanya kerjasama dengan kantor imigrasi Wonosobo. Tentunya ini akan memudahkan warga Temanggung untuk membuat paspor selain hemat waktu juga hemat biaya. Jadi hari ini barusan siang hari ini kita melakukan MUU dan melakukan PKS perjanjian kerjasama dengan kantor imigrasi Wonosobo kelas 2 non-TPI. Ya manfaat bagi masyarakat ada tiga. Yang pertama memberikan informasi terkait dengan keimigrasian. Yang kedua membuat paspor imigrasi baik itu yang perjalanan ke luar negeri yang di luar haji maupun umroh. Jadi haji dan umroh juga di sana dan paspor yang lain juga di kampanye ke sana. Yang ketiga ya mungkin pergantian pergantian paspor yang lama ke menjadi yang baru. Itu yang akan diberikan ya imigrasi kepada pemerintah Kabupaten Temanggung. Nah oleh karena itu dengan kantor imigrasi datang ke Temanggung ini memberikan layanan kepada masyarakat yang biasanya saat ini mereka itu yang mau pergi ke luar negeri itu ke Monosobo. Cara dari Temanggung Komunosobo paling membutuhkan waktu sekitar satu jam setengah. Ini juga menurut saya terlalu jauh juga dan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu dengan kita berdirinya MPP yang baru ini kebetulan kami bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi berbincang-bincang dan dalam waktu hanya satu bulan setengah terjadi PKS Insya Allah nanti minggu depan sudah dilaksanakan kegiatan itu di MPP. Berarti membuka loket di MPP MPP ya mereka membuka loket di MPP semua 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 layanan tidak perlu ke Monosobo. Ada tiga layanan tadi satu memang terkait dengan pemberian paspor maupun visa yang mereka berjalan pergi ke luar negeri yang kedua itu adalah memberikan informasi tentang keimigrasian yang ketiga itu adalah perpanjangan bagi paspor apa visa yang mereka akan berjalan pergi. Jadi menghemat waktu itu ya Pak? Menghemat waktu menghemat biaya menghemat semuanya lah dan masyarakat Temangkung tidak perlu berbondong-bondong ke Monosobo cukup di Temangkung di MPP mereka bisa melaksanakan pergiatan itu semuanya.